Ananda dan Ustaz Ahmad Arikan telah banyak prestasi baik di tingkat kota Samadinda dan profesi Kalimantan Timur Begitu jumlah dengan prestasi Ananda Haikal Kampus ajak, semoga prestasi Ahmad dan Haikal terus ditingkatkan Amin, ya Ustaz Ahmad Selanjutnya, acara yang ketiga, pembacaan doa Kepada yang terhormat Ustaz Ahmad, bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru lahan anakku sekalian dan Bapak-Ibu Kita sejenak merendahkan hati dan pikiran kita Karena sungguh dengan kerendah hati dan pikiran kita Allah akan mengadungkan segala doa-doa kita Dan minta kita awali doa kita ini dengan bersama-sama baca suratul-fati Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah, kami hadilah seombok daging yang engkau beri nyawa Engkau beri kami pendengaran Pemlihatan dan hati agar kami bersyukur Tapi ampunlah kami ya Allah Jika betapa seringnya Mata kami melihat hal-hal yang salah Yang tak engkau ridho Betapa seringnya terlihat kami ini Lebih mendengarkan kata-kata yang bukan berasal darimu Serta betapa congkak dan sombongnya hati kami Meski jauh dari dirimu Ampunlah kami ya Allah Ya sami' ya basir Jika engkau telah tutupkan pandangan kami Jika engkau telah tulikan pendengaran kami Jika engkau telah matikan hati kami Betapa akan menderitanya kami Tanpa ampunanmu ya Allah Padahal nanti mata itu Kaki itu Tangan itu Dan hati itulah yang akan engkau tanya itulah Di saat mulut kami yang kotor ini telah engkau kunci Ya Rabbi Engkau perjalankan kami hidup di dunia ini Semata-mata hanya engkau untuk mengabdi kepadamu ya Allah Kami sadari ya Allah Tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini Engkau tunjuk kami menjadi seorang ibu Seorang ayah Seorang guru Seorang anak Adalah semata-mata untuk kebaikan kami ya Allah Izinkan kami memohonkan ketuatan untuk menjalani perang-perang itu Jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami Jadikan setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu Jadikan usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan saja dan bagi di jalanmu Curahkanilah di hati kami asmamu ya Rahman ya Rahim Agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih dan sayang selalu Ilahi Obbi Jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami Meski sebenarnya kami tidak tahu seberapa jauh mereka akan melangkah Sekiranya perpisahan ini merupakan luban Jangan kau berikan luban itu Sekiranya perpisahan ini merupakan keharusan Kuatkanlah ketabahan Ya Allah ya Rahman ya Rahim Perpisahan yang kami alami melupakan tahap awal kami lupakan Maka berikanlah anak-anak kami kesuksesan di langkah berikutnya Berikanlah cinta dan rahmanmu Berikanlah kasih dan sayangnya Karena sungguh engkau telah memberi banyak kepada kami Namun ya Allah Siramkanlah kesejukan di hati kami Sebagai tanda engkau mendengarkan permohonan kami Amin amin ya Rabbul Alamin Rabbana heblana من أزواجنا Wazuryatina qurta عayun Wajعلna lilliktaqeen jemana Rabbana atina fi الدنيا حasana Wafil akhira حasana Tawwakina ala bennar Fasal Allaho ala seyyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih kami sampaikan Dan selanjutnya Acara yang keempat Kita saksikan bersama Tari daya siswa Pastalikul khairah Aplausos 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 Kepada Ibu Huslul Khatiman, selaku Ketua Panitia acara perpisahan SD Pasta Bipul Hayat. Kepada Ibu Huslul Khatiman, selaku Ketua Panitia di Persilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Adapun acara ini merupakan kegiatan rutin tahunan SD Pasta Bipul Hayat yang bertujuan untuk melepas murid-murid yang telah bersama-sama selama 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 ke masa depan percocok-percocok di masa depan siswa-siswi kelas 6 tahun atau 2014-2015 angkatan ketiga temukan dulu amin berjalan-jalan kelas ke masa depan padilah dan keingin kita ucapkan penyanyi syukur karena pada hari ini kita masih berikan karunia rahmatnya dalam keadaan sehat ini adalah rangkaian yang terpendidikan kita khususnya untuk anak-anak kelas 6 anak-anak kelas 6 sebenarnya menjalani rangkaian kegiatan yang membutuhkan konsentrasi belajar dalam menghadapi ujian nasional karena itu kita berharap semoga ketika ujian ujian anak-anak ini bisa lulus 100% tetapi dengan nilai yang terbaik ya kalau lulus itu masih bisa ya karena lulusan bukan dari kita dari kita tapi dari sekolah tetapi nilai itu yang kita butuhkan untuk anak-anak bisa melanjutkan dari sekolah yang dicita-citakan yang diharapkan terima kasih oleh kawan-kawan saya saya bersertai guru jalan dan khususnya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami khususnya ketika itu terima kasih terima kasih atas kepercayaan tersebut dan anak-anakku sekalian yang mudah saya akan memberikan mengikuti mengaji hatis bantuan kemudian juga mata pelajar UPS matematika masyarakat Indonesia dan karakter biologi yang sudah kita bangun ada 10 budaya sekolah selain kebersihan cinta lingkungan yang sudah kita tanamkan semoga ini menjadi bekal anak-anakku di sekolah nanti dan terlebih untuk bekerja cita-cita kalian Bapak ini semuanya yang dihormati Allah kami mengendarikan kembali tugas yang kami jawab ini yang paling aman oleh orang tua kembalikan kepada anak-anak semuanya eh kepada orang tuanya kami kembalikan kepada orang tuanya semoga anak-anak mendapatkan ESP yang terbaik mendapatkan nilai terbaik nanti di sekolah nilai juga selalu menjadi anak bersoleh-bersoleh Amin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Amin 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 Amin